What's up the school fans, good morning Sekarang ini masih jam setengah 10 pagi Tapi kita udah ada di stasiun Bandung Untuk balik ke Jakarta langsung Karena hari ini kita akan ngeliput Big game di IBL yaitu Dewa United Banten melawan Satria Muda Pertamina Super excited sih Gak mungkin gue akan miss nonton Gelfis Solano melawan Trey Davis, oh my god Gila sih, that's gonna be a fun matchup And of course gue pengen liat Jordan Adams juga Mantan pemain UCLA And he probably gonna match up with Mike Hendry It's gonna be so much fun And of course masih ada Kaleplon, Arky Ada Abraham yang kemain Actually poinnya lumayan banyak So I cannot wait untuk nonton game hari ini Tapi once again gue bilang terima kasih banyak Yang sudah nonton vlog gue kemain ini Feedbacknya ternyata banyak ya Yang suka ngeliat kulineran gue Tapi itu mungkin kalo lagi keluar kota doang Kalo lagi di Jakarta kita jarang masih Untuk makan-makan But yeah, I'm gonna share my breakfast today Kita pagi ini makan dulu Di loco coffee shop Gue sering kesini Dan ya makannya nasi goreng rawon Selalu pesen ini sih, gak pernah ganti And check out my case Yeah, this nasi goreng rawon sih is lit though But once again Kita hari ini akan naik Wish, wish, wish Yes, cannot wait though Untuk ngeliput hari ini And once again just wanna say thank you so much guys For the amazing, amazing support Agak ngantuk But it's okay We're gonna get coffee later on And seperti biasa guys Jangan lupa nonton secara full Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys in Jakarta Yeah, kita baru sampai di Senayan Udah mau hujan Tapi pas banget nih Besnya dewa Nyampe Dan yang paling pertama turun Bintang utamanya Adis Thank you for all the videos Adis Nice job, man Good job, man Stay tuned Stay tuned, I know Coach Pablo Aman, mas MVP 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 baru turun Good luck Nah Wah, that's it Patrick Jordan Daryl Barrio Barrio Wah, Hardy lawan mantan Tim hari ini And idola Arky Good luck, dog Pakai payung Pakai payung Payung, payung, payung Siapa, Ray? Ray Wah, Jared aman Keliatan Lebih tinggi Pada payung Hai Good luck, Bram Kemarin nembaknya udah bagus Radit Lagi latihan sama Coach Kinal Gila sih Radit is Very lucky sih Bisa belajar langsung Dari salah satu point guard terbaik Ever In Indonesia Tapi, man Happy though To see Radit Udah ngikutin karirnya dia juga Dari Timnas Junior Karang udah main di Dewa United He's so cool, man Bisa belajar langsung Dari Coach Kinal Man He is the future though Kalau jadi point guard nantinya Amazing, amazing Opportunity Patrick Wah, dia sih sepatunya The best sih Sepatunya dia hari ini sih Gobi 4 Mambasita Penasaran sih Dapetnya dari mana sih But Neng Those shoes, man Those shoes I love it Nah, baru sadar Hardianusnya gak main dong Disitu lagi ngobrol sama Dodo Jadi kita gak jadi deh Lihat Hardianus lawan Mantan timnya hari ini Ditunda dulu guys Ini sepatunya Kaleb Apa nih Logo Nike-nya kayak Cactus Jack Gini Gue gak tau Dari Nike-nya apa nih Pake sama Kaleb Bram lagi sama legend nih Bram Bang Otay Ini Anak-anak as pakai Ini yang tau nih Bang Otay the legend Dari gue kecil loh Gak kenal Bang Otay Sepatunya Trey Davis Warna ungu Ini LeBron ya Is it LeBron? I think so LeBron Rantro ya kayaknya Pertu ungu custom kali ini Keren juga sepatunya Dikerjain Satria Muna Pertama-tama Jokopo! Terima kasih telah menonton! 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 Wah ini legendary nih! Caleb jaga artinya ini. Seru! Terima kasih telah menonton! 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 dan terima kasih telah menonton, mereka menanggalkan banyak panggilan dari kami. Ada yang menanggalkan kami, kita harus melakukan lebih baik dalam hal itu. Ada yang lain, karena ada juga baik pemain. Ada yang menanggalkan panggilan yang menanggalkan yang tetap menanggalkan terlaluan. Pertama kali ini, dengan 3 panggilan, dengan naturalis. Bagaimana saya menanggalkan, ada beberapa pelanggan yang sangat baik. Jadi, pertandingan akan sangat berat. Coach, Pertama kali ini, mereka menanggalkan banyak panggilan. Mereka menanggalkan 8 panggilan, dan kamu menanggalkan timeout. Dan kamu menanggalkan 12 panggilan. Apakah kamu menanggalkan panggilan atau apa? Ya, itu benar. Nah, ini saya menanggalkan 12-0. Diperan kembali, diperan kembal 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 kebun kembal kembal kebunan. Kita harus kerempat naikah. Kita membuat kembal kebunan kelas. Keputusnya membuat kembal kebunan kebunan kebangїan. Nah, mereka menanggalkan pada kedai. Buat ketika kali ini, dan menanggalkan 3-4-5 stepel di kebunan. Kita mula kebunan 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 ke dunia, selamat menikmati 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 dan dibandingkan dari kejahatan terlalu karena mereka juga mengambil kejahatan terlalu secara Seperti itu, bagian itu jika kita ingin selama lagi, dan kita ingin menjadi lebih baik di Indonesia dan bagian kita akan melakukan ini Kita akan terus menjaga, menurut saya beberapa peralatan mereka tapi beberapa peralatan terlalu itu, jadi itu halnya di sepanjang masa Tentu saja, mereka sudah mendapatkan 28 free-fros dan kami sudah mendapatkan 10 free-fros, tapi kami sudah mendapatkan 7 dan kami akan bergantung kepada apa yang kita bergantung. Jadi, saya pikir, adalah perkara yang berlaku dan kita akan terus melakukan ini. Jika kita bertanggung seperti itu di 2-0 game tersebut, imagine yang akhirnya. Kau kan sudah berbuatnya, mereka pijat. At some point at the game you tried to change a lot of defensive strategy, what made you do that? Especially when you do some zone for them. We know that they were not okay in the best day scoring and we know that in the previous game they scored 42% from 3-point set. I think that they were not expecting some changes and some rotations and we needed to mix that one. Especially with Mike out because we didn't mention that one but we missed one of the important players for us. We covered everybody with one more percent or two more percent. So we had to mix that situation to have some extra possessions. I think that was working, I think that was good. We were in the game some moments because of that, some moments because of the effort rotations. Obviously when you are doing that sometimes you have less rebounds because they can take some offense rebounds. But I think overall, talking with my staff, we were happy about the strategy. Happy again about the effort. My team actually understood how to enjoy the game to play with the game. It's very close to the game. I think everyone knows how to move on the game, they're comfortable with some players in the game. Why do you want to be in the game? You want to be in the game? Yeah, I think they have to be in the game. In the game, I think they must do it. They must be in the game. If the players are the target players or the other players that are the best to do it because they are better at it. ini bukan liga yang berbeda sekarang jadi semuanya dari detail dan segala macam harus dibaikin jadi kita mempunyai satu sama lain kita tahu mereka tidak se... kayak tadi, offensive reboundnya banyak mereka gitu jadi kita harus, like little details harus lebih terlitik gitu sama yang muda-muda juga untuk regenerasinya kira-kira kalau ngeliatnya kayak gini gitu maksudnya kalau main muda banyak yang dipartikan kalau buat gua, ya mungkin emang ini regenerasi ketiga buat saya di SM tapi ya gak ada masalah maksudnya, if this is the way we're going gua masih percaya sama roster yang dibuat dari management sama team dan sebagai leader emang gua harus bisa bantu matengin mereka buat the future apan sekarang udah bisa diajak main pick up game lagi nih aja mau teringin kemana ya? kemana tuh? ayo PKP pulang depan ayo PKP pulang depan ayo PKP pulang depan atur jadwalnya guys, itu udah liputan gua hari ini dari pertanyaan dewa United ngelawan Satremuda Pertamina what a game, what a weekend kita dapet game seru-seru banget, hari ini juga seru and of course gua happy banget karena deckman gua pengen banget nonton Jordan Adams dan juga Solano dan mereka tidak mengecewakan Jordan Adams hampir triple-double, tinggalnya 34 point 9 rebounds, 9 assists dengan Solano gila matchupnya lawan Trey Davis hari ini sih asik banget sih dia juga shootingnya bagus lalu juga dia 9 assists hari ini Solano sih, different level sih menurut gua sih of course gua seneng banget sih ngeliat dua itu mau berbagi juga dengan pemain lokal dan pemain lainnya mereka berdua 18 assists kita ga boleh lupa juga Kaleb men Kaleb hari ini 18 point men rasa pemain asing juga sih Kaleb sih jago men Kaleb sering open sih hari ini nembaknya masuk semua pas open dan juga tadi serunya ngeliat dia matchup sama Archie dan kita ga boleh lupa juga tentang Leicester Prosper tadi dia cerita sama gua dia happy banget dengan rolenya dia dan dia did an amazing job hari ini dengan 16 rebounds lalu defense juga bagus wala plus minusnya 32 tadi kok gua ga salah liat di statistik so amazing night dan juga amazing debut untuk Leicester Prosper dan Dewa United luar biasa sisi Coach Pablo bisa memaksak tim ini jadi keliatannya oke banget dan juga man, teamworknya oke sih 27 assists dari SM of course, Trey Davis wuh my god, this guy, I told you right harus jadi scorer man tapi gua ngerasa dia lebih dari 28 point sih gua ngerasa dia kayak 34 atau 36 point gitu tapi Trey Davis udah kram-kram aja masih gacor guys hari ini seru banget lah gue tadi ngeliatin dia sama Solano terus tadi siapa lagi ya SM tadi banyak fall trouble sih sayangnya sih di game kali ini sehingga main defensenya juga mereka akhirnya terakhir hati-hati banget terakhir ini ya kalah, sedikit kalah size juga itu kenapa reboundnya pun juga mereka di out-rebound kalau salah 53-39 if I'm not wrong ya tapi yeah overall a great game today, tonight and overall a great weekend for the IBL a great opening weekend menurut gue semoga momentumnya bisa terus berjalan sih ke depan dan next week gue juga udah gak sabar guys PJSM oh my god that is gonna be so much fun so guys thank you so much guys sudah support liputan gue maaf banget kalo ada kurang-kurangnya hehehe karena tiap game pasti gak bisa selalu bagus jadi dimaklumi saja but hopefully you still enjoy semoga dapet informasi banyak dan juga mendapatkan momen-momen yang seru and once again really appreciate everybody jangan buat untuk like, jangan buat untuk comment and now it's time for me to rest good night guys